Intro Hai, dasar penyusup! Hush, hush, pergi sana! Ini kan rumahku! Ayo pergi! Hei, hei, hentikan! Ada apa ini kok ribut-ribut? Apa kalian gak malu sama teman-teman di rumah? Ini loh, Tan. Ada ikan lain yang coba masuk ke anemonku. Aneh deh. Padahal yang boleh tinggal di anemon kan cuma jenis ikan emon seperti aku. Oh, gitu? Eh, Sab, coba perhatiin baik-baik deh. Dia kan masih saudara kamu. Ah, masa sih? Kok aku belum pernah melihatnya? Iya, serius. Si Platinum ini hasil kawin silang beberapa jenis Nemo. Makanya hasilnya jadi warna putih seperti ini. Oh iya? Salam kenal deh kalau gitu. Walaupun masih saudara, tapi kamu tetap harus pergi dari sini. Soalnya aku gak suka berbagi rumah. Maaf ya. Harap maklum ya teman. Memang begitulah sifat si ikan Nemo. Ia akan mati-matian menjaga anemon tempat tinggalnya. Dia juga tidak akan berenang jauh-jauh dari rumahnya. Takut direbut ikan badut lain. Ya sudah, dijaga baik-baik ya rumahnya. Teman, saat sudah dewasa, Ikan Nemo akan menentukan jodohnya. Nah, kali ini si Nemo jantan akan memilih satu dari empat betina untuk menjadi pasangannya. Biasanya si jantan akan memilih betina yang sudah siap untuk dibuahi. Akhirnya si Nemo jantan sudah menentukan pilihan hatinya. Ayo, kalian tahu gak nih mana yang jantan dan mana yang betina? Kalian jangan bingung ya. Perbedaan jantan dan betina bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Ikan Nemo yang paling kecil adalah yang berjenis kelamin jantan. Kalau sudah punya pasangan begini, si ikan Nemo akan selalu setia lho. Di alam, si Nemo gak bisa jauh-jauh dari Anemon. Hubungan keduanya saling menguntungkan. Atau istilahnya simbiosis mutualisme. Anemon memiliki sengat yang akan melindungi si Nemo dari pemangsanya. Sedangkan gerakan ikan Nemo berenang akan memudahkan Anemon untuk menangkap pelangton sebagai makanannya. Namun kelemahannya, si ikan Nemo jadi mudah ditangkap oleh para pemburu. Karena tidak sulit untuk menemukan habitatnya. Wah, si Nemo udah mulai bertelur tuh. Selama proses bertelur, si induk Nemo jantan akan terus berjaga mengawasi keadaan di sekitarnya. Pokoknya jadi calon ayah siaga deh. Proses bertelur ini bisa berlangsung sampai satu jam. Dalam sekali bertelur, jumlahnya bisa sampai ratusan lho. Wuih, kecil-kecil banyak juga ya telur si Mama Nemo. Setelah semua telur keluar, saatnya tugas induk jantan yang akan membuahi telur-telurnya. Ya, kipas terus sampai mateng. Emangnya ngipasin sate. Beginilah cara indukan Nemo merawat telur-telurnya. Dikipas-kipas tujuannya agar telur mendapat oksigen dan terjaga kebersihannya. Baik induk jantan dan betina akan bergantian mengipasinya. Duh, telaten banget ya calon orang tua ini. Nah, ini telur yang sudah berusia 14 hari. Lucu ya, matanya udah mulai kelihatan. Eh, ada yang sudah menetas rupanya. Wah, imutnya. Wuih, rame bener Sobat Baruatan. Yang ini sih udah umur sebulan, teman. Cantik-cantik banget ya si Orange ini. Kalau masih kecil begini, mereka akan hidup bersama dalam kelompok. Ini yang aku riap. Kenapa mojok begitu? Tenang, paten gak jahat kok. Cepat gede ya Sob. Biar kita bisa main sama-sama. Saat menetas, anakan Nemo adalah jantan. Namun mereka adalah hermaprodit. Yang memiliki dua kelamin, jantan dan betina. Dalam suatu kelompok, ikan yang menjadi betina adalah ikan yang terbesar. Sedangkan terbesar kedua menjadi jantan. Ikan jantan terbesar akan berubah menjadi betina jika ada betina yang mati. Agar jumlah jantan dan betina tetap seimbang. Eh, siapa lagi nih yang bersarang di Anemon? Hebat juga nyalinya ya. Apa gak takut kesengat? Hihihi, tenang teman. Meski gak seimut si ikan Nemo, mereka tetap saudaraan kok. Kenalkan, namanya Amphiprion melanopus. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 15 cm loh. Di alam bebas, ikan Nemo bisa hidup sampai 10 tahun. Wah, kamu panjang umur juga ya. Gimana teman, masih imut gak kalau ukurannya udah gede begini? Yang pasti tetap otan bang yang bualing imut. Hihihi 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 Hihihi